Hukum bahwa semua kegiatan proyek, pemerintah, semupun swasta harus berizin. Ketika izin itu belum keluar, artinya cacat hukum. Dan itu punya konsekuensi sanksi. Oleh karena ketika ada seperti ini, perlu diluruskan. Permasalahan ada di mana, apakah ada di dalam pemerintah itu sendiri yang tidak berizin, atau ada oknum yang bermain. Oleh karena kami sebagai ormas yang berfungsi sebagai kontrol sosial akan menelurusuri dari bawah sampai ke atas. Saya harapannya seperti itu, akan ditemukan di mana kejanggalan-kejanggalan ini terjadi sehingga muncul. Ada proyek, power, tetapi menurut informasi yang kami dapat dari perizinan belum keluar izinnya. Namun si pemegang pekerjaan sudah melaksanakan. Ini istilahnya proyek yang cacat hukum, karena belum berizin. Apalagi ini baru perencanaan. Istilahnya pemerintah daerah ada rumah atau bangunan di tepi jalan yang belum izin. Itu sebagai penegak disiplin pemerintah daerah seperti Satpol PP berhak untuk membongkar. Oleh karena itu, apalagi seperti baru, 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 baru mulai. Itu segera ditelusuri di mana permasalahannya. Supaya terjawab semua, terbongkar semua. Begitu kira-kira menurut pandangan saya sebagai ormas gamas. Nah ini kan saya lihat di tepi kanan kiri adalah sawah yang produksi tangan. Ini lihat saja padi menghijau. Ini kan lahan, lahan makanan warga kita. Tetapi ketika ada proyek seperti ini, akhirnya berkurang produksi pangan di wilayah setempat. Apalagi ini menyangkut lahan produksi, produktif pertanian. Nah, oleh karena kembali lagi permasalahannya ada di perizinan. Kenapa perizinan membiarkan seperti ini? Atau ada ruang gelap yang sengaja ditutupi, yang itu harus kita bongkar. Makanya gamas dengan tiket Amar Ma'ruf Nahni Mungkar itu, kami bersama-sama tim gamas akan telusuri dari bawah sampai atas. Supaya semuanya clear dan terbuka secara terang beneran. Seperti itu kira-kira pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.